Keluarga besar Lipo Group menggelar ibadah pascah bersama seluruh karyawan Lipo Group Kupang. Hal ini dilakukan untuk mempererat semangat kebersamaan dan pelayanan maksimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai kegiatan dilakukan umat Kristiani memperingati perayaan pascah tahun ini. Tak ketinggalan keluarga besar Lipo Group Kupang di antaranya Lipo Plaza, Rumah Sakit Siloam, Cinemax, Bang Nobu, Max Coffee, Hypermart, serta Yayasan Sekolah Dian Harapan dan Sekolah Lentera Harapan di Kupang Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan pascah bersama seluruh unit kerja. Dengan mengusung tema Kuasa Kebangkitan Kristus, kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sekolah Dian Harapan Kupang ini menjadi momen silaturahmi di antara seluruh karyawan Lipo. Berikan-ikan semua saudara-saudara di Kupang, bergabung malam ini di Kupang untuk merayakan kebangkitan Kristus. Saya mengucapkan selamat ya, biar Tuhan lalu memberkati, biarlah ada kesatu-kesatuan kerjasama di antara semua unit supaya bisa memberkati Kupang dan NTT khususnya untuk memberkati setiap warga yang ada di sini. Tuhan memberkati, biar malam ini bisa menjadi suatu momen yang sangat baik. Kegiatan ini juga menjadi momen refleksi bagi karyawan Lipo Group Kupang agar mampu membangun kebersamaan yang solid untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Saya merasa senang sekali bisa menjadi bagian ini di Kupang dan hari ini kita merayakan Paskar sebagai suatu keluarga Lipo Group di kota Kupang yang boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Tidak hanya di kota Kupang, seharusnya di GNS. Harapan saya, kalau kita lihat mayoritas anak-anak yang ada di sini, maka mereka yang ada di sini, anak-anak muda. Kita anak-anak muda adalah penerus bangsa. Kita anak-anak muda adalah penerus perusahaan ini. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik, bekerja sama, bawa terus nama Tuhan, dan kita mulai akan nama Tuhan. Di penghujung ibadah diisi dengan pemutaran video singkat peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus yang menjadi iman umat Kristiani. Diharapkan semangat Paskah mampu memotivasi setiap karyawan dalam meningkatkan pelayanan demi pembangunan Nusa Tenggara Timur. David Wilson, kontributor Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!